perayaan ulang tahun ke-9 Permata Palong kita mengusung tema transformasi bersama untuk Permata Palong semoga dengan bertransformasi ini Permata Palong semakin lebih baik lagi ke depan hari minggu tanggal 13 bulan Aksus tahun 2023 jadi merupakan hari yang berbahagia darilah tahun Permata Palong yang ke-9 serta pelantikan ketua dan pengukuhan pengurus Permata Palong pada periode 2023-2028 Permata Palong saya mewakili seluruh pengurus Permata Palong periode 2018-2023 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota Permata Palong yang telah mendukung pengurusan ini sehingga kita bisa membangun kampung kita seperti gedung yayasan rumah buka dan kantor pengadang jembat di Palong dan perakhir ini adalah jembatan ibadah berkemajuan Bapak Bapak sungguh Bapak sungguh mengucap syukur untuk anugerah dan berbelas kasih pimpinan Tuhan di tengah-tengah kami Permata Palong sudah berusia sembilan kami ucap syukur ya Bapak pimpin kami mengiringi kami berjalan di depan ya Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang kami akan datang Tuhan 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 berkati kami semua Tuhan yang ada hadir pada malam ini kiranya Tuhan setelah kemuliaan hormat hanya bagimu saja walau kita sudah mengalami pandemi tidak tahu kita masih bisa berkumpul dan berkira tuami di dalam acara ulang tahun Permata Palong yang terakhir ini kami berharap pengurusan Permata Palong yang baru dan diluncurkannya aplikasi semoga dapat mendata anggota menjadi lebih baik dan mengucapkan di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti riwayat kehadiran Bapak Ibu jadi semua informasi pengalian anggota Permata Palong ada di sistem sekarang pada malam hari ini dengan dibentuknya ke pengurusan 2023 2028 kita punya misi dan target yang belum terrealisasi dan target itu adalah membangun les bahasa Mandarin dan bahasa Inggris di tanggungan halaman kita membangun sumber daya manusia yang ada di kampung halaman kita dimana kita highomba kita berbuka yakomba kita yang yang